Baik, selamat pagi semuanya. Selamat datang di mata kuliah kita hari ini, Financial Technology dan Data Analytics. Hari ini kita masih akan melanjutkan materi atau pembahasan terkait dengan porsinya fintech atau spesies-spesies mengenai kinerja fintech yang ada di negara kita Indonesia. Nah, untuk sesi kita hari ini, saya akan membahas tiga aplikasi fintech yang dipakai dan menjadi materi utama di tutorial pembahasan yang dilakukan oleh AFTEK Indonesia. Tiga porsi yang akan kita bahas hari ini adalah terkait mengenai digital banking atau perbankan digital, dan yang kedua mengenai peringkat untuk peminjaman online atau credit scoring, dan yang ketiga adalah crowdfunding atau ekuitas untuk investasi yang berbasis kepada modal masyarakat atau modal menengah kebawah. Nah, seperti apa detailnya? Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari yang namanya digital banking. Seperti dengan namanya, digital banking adalah bentuk dari penyesuaian perbankan. Artinya di sini aktivitas perbankan, kegiatan perbankan, bahkan output dari perbankan itu menjadi sana digital atau dalam bentuk digital. Nah, tujuan dari online digital banking itu sebetulnya sama seperti physical banking atau bank yang fisik yang bisa kita lihat sehari-harinya. Ada kantornya, ada tellernya, kemudian ada customer service-nya. Tujuannya sama, tetapi versinya adalah versi digital. Jadi mungkin kantornya kita nggak tahu dari mana, layanannya mungkin semuanya by internet atau by video atau by rekanan gitu ya. Nah, pasti ada produknya juga bisa kita akses tanpa harus cetak buku ya. Mungkin dengan aplikasi tertentu, dia sudah bisa menggabungkan kita sebagai satu kesatuan data nasabah. Nah, tujuan dari digital banking itu tidak berbeda jauh dengan physical banking. Ada dua, yang pertama adalah membentuk loyalitas dari si konsumen atau nasabah. Nah, kenapa seperti itu? Karena digital banking atau tujuan utama perbankan itu adalah menghimpun dana dari masyarakat. Nah, ketika masyarakat percaya dananya diinvestasikan di perbankan, baik itu bentuknya digital ataupun physical, maka harus ada loyalitas atau kepercayaan dari si konsumen. Nah, dengan kepercayaan dari konsumen, itu menunjukkan bahwa mereka yakin dengan produk atau output dari perbankan tersebut. Sehingga tujuan yang kedua nanti bisa tercapai, yaitu adanya pertumbuhan, baik dalam bentuk pertumbuhan investasi, pertumbuhan pinjaman, maupun pertumbuhan jimbang nasabah. Itu dua target utama dari perbankan, baik yang namanya physical, maupun yang saat ini kita bahas, yaitu digital. Nah, lebih spesifik ke digital banking, mereka punya tiga strategi untuk mencapai dua tujuan tadi. Yang pertama adalah diversifikasi produk. Artinya di sini, perbankan digital produknya kurang lebih sama dengan physical banking. Produknya sama, punya tabungan sama, bisa investasi juga sama, punya deposito juga sama. Nah, diversifikasinya di mana Pak? Tidak harus ada kakses fisik. Dia menggunakan aplikasi, dan biasanya bisa menggunakan multi-platform atau multi-layer base yang bisa diakses oleh konsumen. Ini adalah salah satu mekanisme yang diciptakan oleh digital banking dalam rangka atau dalam upaya mereka mencapai target nasabah. Yang kedua, bagaimana strategi mereka bisa dipercaya, yaitu dengan membuat high level openness, atau keterbukaan yang level tinggi atau tingkat tinggi. Di mana informasi-informasi terkait dengan aktivitas perbankan, pendanaan perbankan, pinjaman, bahkan sampai kepada output, maupun produk-produk yang disajikan oleh perbankan digital tersebut, ada dan bisa diakses oleh masyarakat dengan melalui website ataupun sumber-sumber platform yang kita ketahui bersama. Jadi, semakin terbuka aktivitas perbankan tersebut, itu menjadi semakin dipercaya oleh masyarakat. Dengan mudah mereka bisa akses, sehingga tidak ada lagi sekat-sekat atau batasan antara nasabah dengan pihak perbankan. Yang ketiga adalah digital active consumer. Nah, digital banking sasarannya juga sama seperti physical banking, yaitu punya konsumen, punya nasabah. Tetapi dalam bentuk digital banking, konsumen yang disasar bukan lagi mengandalkan buku tabungan. Mereka adalah konsumen-konsumen yang lebih banyak bermain lewat area digital. Dengan aplikasi, dengan platform tertentu, dengan website, ataupun dengan segala macam gadget dan bentuk device yang mereka mudah sekali bisa akses. Ini sasaran utama di digital banking. Kalau konsumennya tidak me-lag digital atau tidak me-lag IT, maka dia tidak bisa memanfaatkan fasilitas yang digunakan di digital banking. Jadi, ini memang sasaran mereka adalah generasi muda yang memang sangat aktif di dunia digital. Itu untuk fintech pertama yang termasuk besar sekali konsumennya di Indonesia untuk saat ini. Nah, yang kedua, kita berbicara mengenai pinjaman. Sering kita mendengar banyak sekali aktivitas pinjaman online. Nah, pinjaman online seperti apa yang bagus? Yang memiliki kredit scoring yang tinggi. Artinya, mereka dibuatkan peringkat. Dibuatkan ranking. Dari yang bagus sampai yang tidak bagus. Yang tidak bagus itu artinya tidak cukup relevan. Nah, syaratnya untuk bisa dinilai seperti apa? Harus punya yang namanya pendaftaran di regulatory sandbox. Sandbox ini adalah media atau area yang disediakan oleh pemerintah untuk mewadai kredit scoring yang dari perusahaan swasta maupun perbankan pemiliknya pemerintah untuk mendapatkan perlindungan data sehingga mereka bisa menjamin bahwa dana nasabah yang dipinjamkan maupun nasabah yang pinjam ke finansial tersebut atau lembaga finansial tersebut itu memiliki perlindungan data yang memadai. Nah, prinsip perlindungan data yang dijaga oleh sandbox adalah datanya akan proaktif ketika ada konsumen yang membutuhkan atau perbankan yang membutuhkan namun memiliki privasi yang cukup kuat dan juga security yang bagus. Selain itu, datanya juga dipastikan akan terintegrasi. Artinya bisa diakses baik dengan media digital maupun dengan media fisik. Sehingga fungsinya nanti akan sangat maksimal terus ada transparansi untuk menjaga keterbukaan dan juga ada kerahasiaan atas kepemilikan data. Sehingga pada dasarnya sandbox ini mewadahi atau menjaga perlindungan konsumen supaya data-datanya tidak lepas atau tidak lolos dan tidak bocor ke masyarakat ini. Nah, tata caranya seperti apa kalau di sandbox? Itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, dia harus kerjasama dulu dengan perusahaan lokal. Credit score ini tidak bisa dilakukan untuk perusahaan asing. Dia harus menggandeng perusahaan lokal. Jadi, harus go lokal kemudian memiliki data-datanya sifatnya otomatisasi atau data digital. Mereka harus sharing data atau sharing database terkait dengan siapa sih subjek datanya, kemudian namanya siapa, berapa banyak pinjamannya, rekeningnya apa, gitu ya. Kemudian berapa penghasilannya. Semua data-data itu akan dijaga dan disimpan ya paling enggak 5-7 tahunan data-data ini. Supaya menjamin bahwa data tersebut tidak lepas dari pengawasan otoritas desa keuangan dan juga bang Indonesia dan juga disini diawasi juga oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Nah, kepemilikan data tersebut juga tidak mudah ya diaksesnya. Otomatis mereka harus minta persetujuan dari si subjek data atau nasabah. Nah, biasanya kita akan diminta untuk melakukan tanda tangan form-form tertentu, kemudian beberapa data-data tertentu yang bisa menjamin bahwa kita dijaminkan datanya ke pihak ketiga. Kemudian dari lembaga credit scoring juga akan memproses siapa saja yang boleh mendapatkan data nasabah tersebut. Itu aktivitas kedua ya, digital banking dan juga credit scoring yang banyak sekali dipakai di Indonesia. Nah, yang ketiga ini adalah yang relatif baru, yaitu crowdfunding. Crowdfunding itu adalah lembaga urun dana yang sifatnya investasi. Kenapa harus investasi? Karena banyak yang membutuhkan pendanaan. Akan tetapi kalau kita lihat pendanaan di sini lebih datang ke usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kenapa UMKM? Ada beberapa alasannya. Yang pertama adalah kalau kita lihat gambar yang pertama yang di sebelah kiri, permodalan UMKM itu 85% pakai modal sendiri. Pakai uang sendiri. Masih sedikit yang pinjem ke bank, pinjem kooperasi, atau pakai dana bergulir gitu ya, yang dicicil. Atau bahkan dengan kongsi dagang. Sangat sedikit. Oleh karena itu, ini menjadi masalah besar ketika UMKM bisnisnya tidak berjalan dengan lancar. Artinya apa? Kerugiannya akan ditanggung oleh pemodalnya sendiri. Karena hampir semua pakai modal sendiri. Ini kan berisiko gitu ya. Dia memulai bisnis, tetapi modalnya nggak ada dari pihak ketiga. Nggak ada yang menjamin juga gitu. Pakai modal sendiri. Kalau rugi, habis. Kalau untung, ya dia gede gitu. Nah, sedangkan di UMKM Indonesia, itu jumlahnya nggak banyak ya. Cuma 6%, 6%, bahkan yang level sedang aja 8%. Jauh dari usaha besar ya. Tingkat modalnya udah pasti lebih kuat. Lebih bisa dijamin perbankan. Bahkan UMKM pun kalau mau pinjam uang ke bank, itu juga agak repot ya. Karena harus pakai laporan keuangan, bahkan ada yang minta sudah diaudit, dan sebagainya. Ini menjadi kendala kenapa UMKM nggak mau melakukan pinjaman ke bank. Ini salah satu upaya pemerintah untuk gimana sih mempermudah akses investasi, bikin aja crowdfunding gitu ya. Kenapa crowdfunding? Karena dia bisa dilakukan investasi baik yang darahnya kecil, sedang, atau bagaimana. Yang penting bukan investasi besar seperti dalam bentuk sahabat. Nah, adanya penggunaan equity crowdfunding itu diupayakan menangani masalah-masalah UMKM berikut. Yang pertama, ada produk perbankan yang nggak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi UMKM. Misalnya nih, UMKM mau pinjam uang ke bank, dicicil gitu ya, setiap bulan berapa, misalkan 2 juta, 3 juta. Padahal, UMKM itu belum tentu setiap bulan untung. Hari ini untung, besok untung. Bulan besok bisa jadi nggak ada untung sama sekali. Besok lagi bisa jadi rugi. Besok lagi untungnya bisa 2 kali lipat. Ada yang musiman, kalau menjelang gebaran, menjelang natal, untungnya gede. Tapi kalau bulan-bulan biasa, untungnya sedang atau kecil. Itu. Itu tidak menentu ya. Jadi kalau perbankan diminta, minta yang stabil, nggak bisa di UMKM. Yang kedua, risiko UMKM memang tinggi. Kolatilitas usahanya tinggi, modalnya modal pribadi, jadi kalau dia merasa rugi, dia udah tinggal tutup aja. Dan dia tidak ada akta pendidikan usaha. Mahasiswa pun juga sama, seperti itu ya. Mau bikin UMKM apa? Bikin online shop. Buka-buka aja. Nggak perlu pakai izin kan? Buka statusnya di IG, kemudian buka toko di Tokopedia, dan sebagainya. Kalau udah nggak mau berokasi, ya tutup aja. Nggak perlu pakai prosedur-prosedur. Itu risikonya tinggi sekali. Ketika ada konsumen datang ke situ, terhenti dari respon, ini berbahaya. Itu risiko dari perdagangan bisnis yang tidak teratur seperti itu. Dan itu banyak sekali di Indonesia. online shop yang seperti itu. Kemudian biaya transaksinya relatif mahal. Karena berbagai macam pihak itu juga mendapatkan biaya atau mendapatkan persentase B dari aktivitas transaksi WNKM. apalagi yang kredit. Nggak ada yang menjaminkan. Kan dia modalnya aja modal sendiri. Berbanyakan juga nggak mau. Kemudian banyak yang tidak memenuhi syarat teknis. Contoh, tidak laporan keuangan yang rapi. Tidak ada laporan auditnya. Tidak ada pengendalian internalnya. Bank nggak mungkin mau dikatakan akses ke situ. Tidak punya pembiayaan ekuitas. Kenapa nggak punya? Ya kan modalnya sendiri. Tidak mungkin pakai investor. Mana ada investor yang mau seperti itu. Kecuali sekarang muncul yang acara di TV. Yang juraga di zaman now. Itu ada. Itu WNKM yang membuat mendapatkan pembiayaan ekuitas. Kalau disetujui oleh jurinya misalnya. Kemudian ada juga monitoring dan penagihan kredit WNKM nggak efisien. Terkadang WNKM ada yang nggak punya toko fisik. Ada yang nggak bukanya tiap hari. Dia cuma sampingan. Tepan habis pulang kerja, baru buka toko, dan sejatinya. Di layanan WNKM juga mahal ya. Karena belum tentu mereka pakai karewan. Bisa jadi keluarganya sendiri atau yang punya bisnis sendiri yang menjadi pelayan untuk WNKM tersebut. Dan masalah pembiayaan itu memang menjadi hal yang relatif sulit dan baru. Kalau di Indonesia atau di WNKM Indonesia. Karena keterbatasan akses tadi membuat mereka tidak berani melakukan integrasi data dengan pihak perbanan. Seandainya masalah tersebut teratasi, maka perkembangan industri digital kita itu akan menjadi semakin baik. Mari kita lihat di sini. Ini adalah perkembangan atau grafik mengenai industri digital di seluruh dunia. Indonesia, kalau bisa masuk ke masa e-commerce atau perdagangan digital yang baik, itu sudah mau menuju arah yang paling tinggi. Tetapi yang paling besar itu bukan di situ. Justru di online media sama online travel. Ketika itu tercapai, maka masyarakat akan percaya apapun berita yang tersebut di media, itu yang benar. Di kita kan enggak ya. Masih banyak isu hoax gitu ya. Online travel juga begitu. Di kita sudah ada yang booking, ternyata aktivitas akomodasinya bodong. Hotelnya enggak sesuai dengan harapan kita. Nah, kalau itu tidak tercapai, maka fast-growing consumer reduction itu juga tidak bisa tercapai. artinya di satelitik e-commerce kita bisa mencapai itu, tetapi di sisi online media dan traveling kita ketinggalan. Jadi ini grafiknya enggak akan sama seperti ini. Pembiayaan pendidikan, kesehatan, menggunakan asuransi betul. Itu tahapan awal. Orang Indonesia sebagian besar sudah. Kemudian pembiayaan atau lending, pinjaman online, investasi, insuransi, ini baru tahapan awal. Nah, di sini saja Indonesia masih kurang banyak yang percaya. Termasuk dengan asuransi, investasi, terakhir dengan kasus robot trading, binomo, dan sebagainya, itu juga menunjukkan bahwa di tahap yang seperti ini saja, kita belum terpercaya. Apalagi mau bergerak ke arah sini. Jadi memang equity crowdfunding buat mereka yang menangkan investasi itu akan sangat bermanfaat untuk saat ini. Karena modalnya kecil dan tidak, kalaupun ada risiko, risikonya tidak sebesar modal yang investasi besar. Nah, pola bisnisnya kayak apa untuk crowdfunding? Ada tiga tipe ya. Jadi mereka ada yang namanya penyelenggara crowdfunding, kemudian penerbit crowdfunding, jadi penyelenggara dan penerbit bisa entitas yang sama, bisa entitas yang berbeda, dan satu lagi adalah pemodalnya atau masyarakatnya. Jadi kita bisa mengajukan penerbitan crowdfunding kepada penyelenggara, nanti akan dibikin perjanjian, dan kemudian untuk penyelenggara yang penerbit, kalau berbeda ya, mereka juga membuat perjanjian tertentu, sehingga nanti mendapatkan surat keperlangan terkait dengan pembelian dari equity crowdfunding. Nah, itu adalah aspek atau pola bisnis yang menjadi cikal bakal untuk crowdfunding. Mirip seperti perdagangan saham di masa lampau. Jadi memiliki dasar transaksi, bukti transaksi dalam bentuk perjanjian ya, kalau deposito kan ada sertifikatnya, nah di sini juga sama. Kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah beberapa materi yang perlu kita pelajari bersama hari ini ya, tapi kita membahas, sekali lagi saya ulas, kita membahas mengenai kinerja fintech yang banyak dipakai di Indonesia, ada tiga ya. Yang pertama, digital banking ya, bagaimana upaya dari perbandingan kita tidak hanya punya kapasitas di physical banking, tapi juga mulai mengalihkan konsumennya yang sudah aktif di dunia digital menjadi digital banking. Semua investasi, semua produk-produknya, bahkan penggunaan platform digital, itu adalah salah satu bentuk dari kinerja perbandingan untuk beralih menggunakan fintech yang berbasis digital. Dan yang kedua adalah credit scoring. Kenapa credit scoring ya? Karena memang kita harus menjamin bahwa ketika ada pinjaman online, itu betul-betul terpercaya. Betul-betul dapat diandalkan, dapat dijaga kerahasian data-data dari konsumen oleh negara. Yang ketiga adalah kita berbicara mengenai equity crowdfunding. Bagaimana investasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan modal investasi yang tidak besar, tetapi bisa memberikan kepercayaan diri kepada investor tersebut supaya bisa mendapatkan pola investasi yang baik. Dengan modal, maksudnya crowdfunding, kita berlap grafik dari digital, pola bisnis digital yang di Indonesia itu menjadi semakin berkembang dan terus mengalami perubahan sampai menimbulkan kepercayaan yang tinggi di dalam masyarakat. itu materi yang perlu saya sampaikan untuk sesi kita hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari mahasiswa terkait dengan materi? ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya tidak berikan tugas untuk hari ini. Nanti silakan dipelajari ulang melalui video rekaman yang nanti akan saya upload di channel biasanya supaya mahasiswa bisa melakukan evaluasi karena 2 minggu lagi kita akan ada ujian atau setelah minggu ke-7 minggu ke-6 ini habisnya minggu ke-7 kemudian habis itu ada ujian.